Terima kasih. Tersangka pengariayaan Kristalino David Ozora yakni Mario Dendi Satrio dan Shane Lucas pun hadir sebagai saksi dalam sidang terdakwa AG di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 4 April 2023 pagi. Sejumlah awak media sempat menanyakan kepada Mario perihal ayahnya yang menjadi tersangka dan kini ditahan. Mario Dendi pun tampak terkejut dan terdiam seribu bahasa. Ia lalu merespon dengan anggukan kepala. Saat hendak digiring ke dalam ruangan, sejumlah awak media melemparkan pertanyaan terkait penetapan status tersangka Rafael. Mario yang berbaju tahanan oranya hanya bungkam dan terus berjalan tanpa menanggapi sepatah katapun. Diketahui Rafael ditahan setelah menjalani pemeriksaan dugaan penerimaan gratifikasi terkait pemeriksaan perpajakan. KPK menahan Rafael Alun untuk masa penahanan pertamanya selama 20 hari ke depan di Rutan Pelalang Gedung Merah Putih KPK di Jakarta Selatan. Mario Dendi Satrio dan Shane Lucas telah menjadi saksi dalam sidang perkara penganiayaan atas terdakwa AG. Secara terpisah, mereka memberikan keterangan dalam persidangan tertutup pada Selasa 4 April 2023 di PN Jakarta Selatan. Menurut penasihat hukum Shane Lucas, terdapat beberapa perbedaan keterangan dengan Mario Dendi. Perbedaan pertama, keterangan mengenai ucapan, enak ya main bola. Versi Mario, kalimat tersebut diucapkan oleh Shane. Namun saat Shane diperiksa dan ditanya oleh hakim, ia mengaku itu adalah ucapan Mario. Kemudian keduanya juga menyampaikan keterangan berbeda mengenai ucapan free kick. Selain berbeda keterangan, di hadapan majelis hakim, kuasa hukum Shane juga menekankan kliennya telah menyesal. Penyesalan itu tercermin dari upaya kliennya menghentikan perbuatan Mario Dendi saat peristiwa pengalihayaan David Ozora. Bahkan air mata sempat mengalir di wajah Shane saat mengungkapkan penyesalan di persidangan. Sebagai informasi, Mario dan Shane merupakan 2 dari 19 saksi yang dihadirkan pihak JPU dalam perkara pengalihayaan atas terdakwa AG. Sementara 5 saksi lainnya telah diperiksa pada Senin lalu. Mereka ialah Jonathan Latumahina, selaku ayah Anda David dan Rustam Hatala sebagai paman David. Kemudian ada pula saksi berinisial N, R, dan RJ yang melerai penganiayaan oleh Mario Dendi dan kawan-kawan. Artinya masih ada 14 saksi lagi yang akan dihadirkan, yaitu 10 saksi fakta dan 4 saksi ahli. Untuk saksi ahli, kasih intel ke Jari Jakarta Selatan Reza Prasetyo. Membiberkan bahwa jaksa penuntut umum akan menghadirkan ahli kedokteran, ahli pidana, dan ahli digital forensik. Terima kasih telah menonton!